Pertama di ruang rapat gabungan DPRD Brau, Senin pagi menggelar rapat dengar pendapat terkait perambahan hutan kota di Kecamatan Tanuk Bayur, Kabupaten Brau, atau sering disebut dengan hutan tangap. Agenda tersebut dihadiri oleh Komisi 2 DPRD Brau, serta para instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Seperti yang diketahui sejak 3 bulan lalu, hutan tersebut sudah dirambah sekitar 20 hektare lebih oleh PT BJU untuk aktivitas pertambangan. Oleh karena itu, rapat dengar pendapat yang digelar kali ini dimaksudkan untuk mencari tahu hal-hal yang dianggap keliru oleh DPRD Brau terkait perambahan hutan kota tersebut. Dan tentu saja ditegaskan Ketua Komisi 2 DPRD Brau jika ditemukan adanya hal yang melenceng di dalamnya, maka akan diteruskan kerana hukum. Kami melihat bahwa hutan kota, sesuai keputusan Bupati tahun 2008 dan SK 183 sudah menetapkan itu sebagai hutan kota. Namun di dalam perjalanannya, ini menjadi incaran beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Brau untuk mengambil sumber daya alamnya. Apa yang menjadi kekhawatiran kami, faktanya hari ini terbukti bahwa SK 183 tentang hutan kota itu telah diberikan sebuah rekomendasi kepada perusahaan untuk mengurus perizinan untuk mendapatkan IO. Kita sepakat, kita berkomendasi untuk bersama-sama menyelamatkan hutan, tahap itu sebagai hutan kota. Nah dengan bentuknya itu salah satu bentuk keseriusan pemerintah dan pemerintah daerah itu adalah dengan membentuk atau membuat SK Bupati, ini 507 tahun 2019, tentang pembentukan tim penanganan permasalahan dan pengelolaan hutan kota di wilayah Kecamatan Turuk Bayur. DPRD Brau bersama dengan pemerintah daerah berencana akan turun ke lapangan guna meninjau segala fakta dan kekeliruan dalam perambahan hutan kota yang ditemukan dalam rapat. Miko Gusti melaporkan untuk Brau Vision TV